Halo teman-teman, jumpa lagi di channel favoritmu, Kreatif Farm dari Jember, Jawa Timur Nah teman-teman, kali ini saya akan menunjukkan tentang tempat pakan yang sering digunakan oleh banyak peternak ayam jenis hobi Nah seperti ini teman-teman, jadi tempat pakan ini biasa kita kenal dengan sebutan tempat pakan cepuk Biasanya teman-teman, tempat pakan dengan model dan desain seperti ini akan membuat pakan mudah terbuang Akibat ayam-ayam kita saat makan mempunyai kebiasaan mengais-ngais pakan menggunakan paruhnya Jadi akhirnya akan banyak pakan yang jatuh terbuang teman-teman Jadi teman-teman, saya akan sedikit berbagi bagaimana cara saya mensiasati tempat pakan ini Agar pakannya tidak banyak jatuh terbuang teman-teman Dan untuk jenis tempat pakannya sendiri, saya pilih yang transparan teman-teman Jadi agar lebih mudah mengontrol kondisi pakan baik dari dekat ataupun dari jauh Jadi ini teman-teman, bahan-bahan yang akan saya gunakan Ini ada selang air kecil bening dan juga ada lem G Dan juga alatnya salah satunya adalah gunting dan juga rempelas teman-teman Jadi teman-teman, semua bahan ini akan saya gunakan untuk memodifikasi tempat pakan cepuk ini teman-teman Jadi gunanya nanti untuk meminimalisir pakan-pakan yang dikais oleh paruh ayam Agar tidak banyak jatuh terbuang teman-teman Oke teman-teman, langsung saja kita simak nih sedikit tips dari saya Nah teman-teman, pertama-tama kita ukur panjang selang melingkar Di bibir tempat pakan cepuk ini teman-teman Jadi kita potong sesuai panjang lingkaran dari bibir tempat pakan ini teman-teman Nah setelah kita potong teman-teman Jadi nantinya selang ini akan kita lem menggunakan lem G Dan untuk selangnya sendiri kita pasang atau kita lem persis di bagian atas Rata dengan bibir tempat pakannya teman-teman Dan sebelum proses lemnya kita lakukan Sebaiknya permukaan dari tempat pakan ini kita rempelas dulu Tujuannya untuk nantinya lem G ini akan lebih sempurna proses merekatnya teman-teman Terima kasih telah menonton! Selanjutnya kita pasang selangnya persis di bagian atas yang sudah kita rempelas barusan Jadi kita letakkan rata di bagian atas teman-teman Nah setelah kita yakin selangnya sudah rata dan berada tepat Di bagian bibir atas dari tempat pakan ini Barulah kita lakukan proses pengelemannya teman-teman Jadi lem G ini kita gunakan secukupnya saja Tidak perlu terlalu banyak teman-teman Jadi dalam hitungan detik Lem ini sudah bisa merekat dengan baik dan sempurna teman-teman Tidak perlu terlalu banyak teman-teman Nah seperti inilah teman-teman Teman-teman hasilnya setelah jadi Oh iya teman-teman ada sedikit perubahan di bagian belakangnya Jadi yang tadinya ada cantolan kawat di bagian belakangnya Jadi saya buang Karena tempat pakan ini akan saya pasang menggunakan skrup teman-teman Jadi agar tidak mudah lepas Dan tetap pada tempatnya teman-teman Jadi seperti inilah teman-teman setelah kita pasang Dan saya pasang tempat pakan ini menggunakan skrup teman-teman Agar tempat pakan ini tidak mudah lepas dan jatuh dari penopangnya Nah seperti inilah teman-teman Jadi saat pakan dikais-kais oleh paruh ayam Dan saat pakan bergerak menuju ke atas Akan tertahan oleh selang yang kita pasang barusan teman-teman Jadi pakannya akan kembali jatuh ke tempat pakan semula Paling tidak kita bisa meminimalisir pakan yang jatuh terbuang teman-teman Jadi dengan cara ini kita bisa lebih banyak menghemat pakan teman-teman Terima kasih telah menonton Nah ini dia teman-teman Perbedaan tempat pakan yang transparan dan tidak transparan Jadi dengan tempat pakan yang transparan Kita lebih mudah mengontrol kondisi pakan Baik dari dekat ataupun dari jauh Oke teman-teman sekian dulu video dari saya ini Semoga video ini bermanfaat Dan akhir kata saya ucapkan Salam sukses selalu Dan jangan pernah lelah untuk selalu berpikir positif